Intro Inspirasi kali ini kita masih berbicara mengenai bangkit dari trauma Dan ilmunya saya ambil dari bukunya Herman and Judith Lewis yang berjudul Trauma and Recovery Nah ketika orang mengalami peristiwa traumatis yaitu kejadian yang luar biasa Seperti perampokan, penjarahan, perkosaan, pembunuhan dari anggota terdekat di depan mata Kecelakaan yang sangat dahsyat Maka peristiwa traumatis atau peristiwa luar biasa ini membuat jiwanya tergoncang Ketika kegoncangan jiwa ini berlangsung terus menerus Sehingga stres, takut, sedih, gelisah ini berlangsung terus menerus Pasca peristiwa traumatis maka ini sudah menjadi kelainan atau penyakit atau kerusakan jiwa Lebih tepatnya jiwanya tergoncang ini seperti permanen Nah ini butuh pemulihan dan tidak ada yang tidak bisa pulih Tidak ada yang tidak bisa sembuh Tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar Karena itu kita mau belajar untuk sebagai inspirasi Jika kebetulan Anda atau relasi mengalami peristiwa traumatis Karena trauma itu disebabkan oleh peristiwa yang luar biasa Maka obatnya juga harus luar biasa Nah karena trauma itu adalah masalah di jiwa Maka harus sesuatu yang menyentuh jiwa yang luar biasa Misalnya dia selalu ketakutan Maka harus diberikan rasa aman yang luar biasa Wah dia selalu curiga Dia selalu waduh kayaknya negatif terus Maka dia harus mendapat kasih yang luar biasa Nah dia harus mendapat rasa aman yang luar biasa Jaminan yang luar biasa Nah masalahnya dimana itu dapat rasa aman Kasih, cinta, kepercayaan, pengharapan yang luar biasa Maka saya tidak bisa memberikan jaminan lain Selain yang maha kuasa, yang luar biasa Yaitu Tuhan Karena itu cara terapi fondasinya harus diawali dengan mengenalkan dia Kepada pribadi yang luar biasa di atas manusia Di atas langit ada langit, di atas orang hebat, ada yang lebih hebat lagi Dan itulah pribadi Tuhan yang memiliki cinta, kasih, kuasa yang luar biasa Tuhan lah sumber kesembuhan terhadap orang yang mengalami peristiwa traumatis yang luar biasa Masalah terbesarnya adalah jika kejadian traumatis itu justru dia tuh kecewanya dengan Tuhan Atau dia berpikir Tuhan itu tidak ada Dimana Tuhan, kalau Tuhan itu ada, waktu itu terjadi Kenapa Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak ada, Tuhan jahat dan sebagainya Nah maka tentu ini menjadi sangat sulit Ya memang namanya trauma ya, kalau bukan sulit ya bukan trauma Nah maka ada cara misalnya ditemukan dengan orang yang pernah mengalami hal yang sama Dan dia yang sudah sembuh traumanya Maka dia akan memberikan keteladanan, contoh, pola pikir Yang satu bahasa dengan orang yang trauma Ketika saya mengalami kebakaran dan 2,5 miliar habis terbakar Saya bukan konglomerat ya, engkong saya melarat Saya kumpulkan 19 tahun dan hilang dalam 2 jam tidak di asuransi Wah itu kayak, kenapa ini terjadi gitu Tapi ketika saya menjumpai orang lain yang juga mengalami kebakaran Ya jumlah ruginya sarser apa, karena malah lebih kecil Wah itu lebih mudah ketika saya bersaksi bahwa peristiwa itu membuat saya hidup lebih mulia Menemukan tujuan hidup, Tuhan izinkan supaya saya naik kelas kemuliaan, naik kelas kerohanian Dan ternyata sekian tahun kemudian Tuhan kayak seperti kembalikan dengan cara yang berbeda Nah itu memberi pengharapan Ketika orang berharapnya kepada manusia mungkin kecewa Tapi ketika orang berharapnya kepada Tuhan Saya percaya Tuhan tidak mengecewakan ketika dia bangkit pengharapannya Proses kesembuhan trauma sudah terjadi Dia berharap ya dan ternyata Tuhan menghibur, memberikan janjinya Menyatakan dirinya bahwa dia ada Maka pemulihan itu luar biasa Bahkan bisa bersyukur atas peristiwa yang terjadi Telah mendatangkan kebaikan Terima kasih telah menonton!